Sama halnya dengan manusia, hewan juga dapat mengalami gangguan kesehatan atau terserang penyakit. Namun, semua itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak hanya manusia yang dapat mengalami kelumpuhan, namun hal ini juga terjadi pada hewan. Salah satunya ayam. Ayam lumpuh adalah ayam yang lemah, tidak memiliki tenaga, atau mungkin tidak dapat berjalan lagi. Penyakit lumpuh pada ayam sendiri tidak menular, karena hanya mengalami gangguan atau cedera pada anggota tubuhnya saja. Sedangkan untuk penyebab ayam lumpuh itu sendiri juga bermacam-macam. Misalnya terkena benturan, kondisi cuaca yang ekstrim, ruang geraknya terbatas, atau dapat dibilang kandang ayam yang sempit dan mungkin ayam kurangan kalsium juga menjadi penyebab mengapa ayam lumpuh. Walaupun penyakit ini tidak menular, namun, jika tidak ada tindakan atau pencengkahan, kemungkinan Anda, khususnya peternak ayam akan rugi, karena akibat dari ayam terkena lumpuh yang bisa saja terjadi. Kita pastinya pernah mendengar pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, dan itu memang benar. Maka, sebelum ayam lumpuh parah, kita perlu mengambil tindakan. Lantas, bagaimana cara penanganannya? Tips pertama, jangan memandikan ayam. Hangatkan kandang ayam. Caranya yaitu dengan diselimuti atau mungkin ditambahkan lampung. Berikan obat penambah darah. Usahakan diberi 1 siung bawang merah untuk menjaga agar nafsu makannya tetap stabil. Jangan biarkan ayam sampai kelaparan atau kehausan. Upaya pencegahan kelumpuhan akan lebih baik jika diberi 1 kapsul ostelin setiap hari. Namun, berbeda dengan upaya pengobatan kelumpuhan. 1 hari ayam harus diberi 3 kapsul ostelin. Sebelum kelumpuhan menyerang, rawat ayam Anda dengan teliti ya, Bersa. Karena, ayam yang sudah pernah mengalami kelumpuhan pertumbuhan dan perkembangannya tidak stabil. Semoga, tips dari AgroNewsTV dapat membantu Anda dalam usaha ternak ayam Anda. Nantikan tips menarik lainnya tentunya hanya di AgroNewsTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.